Kamis 7 Januari 2021, mobilitas truk sampah di tempat pembuangan akhir TPA Paku Sari Jember akhirnya kembali normal setelah sempat terhenti akibat tidak memiliki anggaran dana untuk membeli bahan bakar minyak. Satu persatu, truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup yang berjumlah lebih dari 30 unit silih berhenti datang membawa muatan sampah dari sejumlah titik tempat penampungan sementara. Truk sampah kembali beroperasi setelah Dinas KLH Pemkap Jember memberikan anggaran untuk membeli BBM. Namun, anggaran untuk membeli BBM yang diterima hanya cukup digunakan selama 2 hari saja. Jika di hari berikutnya tidak ada lagi anggaran, maka sopir truk sampah akan kembali mogok kerja. Sementara ini, anggaran dana operasional pembelian BBM truk sampah diambil dari anggaran dana mandiri. Hal ini terpaksa dilakukan agar tidak ada lagi penumpukan sampah di TPS sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena tidak punya BBM. Pak, sebelumnya mogok berapa hari ini Pak? Ya mogok dua hari ini. Kenapa itu Pak? Ya karena tidak ada BBM. Untuk saat ini seperti apa? Untuk saat ini cuma dikasih dua hari. Nanti mungkin kalau tidak ada lagi ya mogok lagi. Untuk BBM ya bahasa kami mandiri lah. Ya mandiri kami dari dinas juga, kemudian dari pihak para sopir sendiri dan tentu saja dari ada beberapa bantuan dari masyarakat. Saya kira begitu. Itu cukup sampai berapa lama Pak, mandiri ini Pak? Ya kita akan melihat ya, kalau dari kami itu kami hanya mampu ya selama seminggu ke depan inilah. Sebelumnya, puluhan sopir truk sampah dinas lingkungan hidup Pemkap Jember melakukan aksi mogok kerja. Dan memarkir kendaraannya di depan kantor Pemkap dan pendopo bupati. Karena tidak memiliki anggaran untuk membeli BBM. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.